Oh iya Banyak travel ya Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak ada kekurangan sedikit Alhamdulillah di kesempatan Pagi hari ini insyaallah Sahabat Salam Akan sholat Di masjid Kuba Masjid bersejarah Dan ini adalah Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Ketika hijrah dari kota Suci Mekah Menuju kota Suci Mekah Dan tentunya hari ini juga Saya masih menemani Orang tua saya Ngantar beliau Bersama Tarajama Dari travel alat Kita bisa lihat Ini Rombongannya Insyaallah Insyaallah Ini orang tua saya Dan ini kayaknya ada Game ada revenge tour juga nih Banyak travel ya Banyak travelnya yang Foto-foto disini Ini para Jemaah Masjid Rami banget ya Ini kita bisa lihat Dari berbagai travel Kita mau ngantar Bapak dan Ibu Karena cuacanya panas banget Sahabat Ini Masjid Kita masih Menemani orang Biar ngambil uduk Terlebih dahulu Saya juga mau ngambil uduk Sahabat Karena Saya gak Uduk Wah Ini Masyaallah Lami sekali ya Nah Jadi untuk Tempat uduknya Di Basjid Kuba Itu bersebelahan Antara laki-laki Dan ini ada Perempuan Disana itu ada laki-laki Jadi bagian yang tidak memiliki uduk Bisa langsung masuk disini Ada woman Untuk perempuan Dan Eh Bapak 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 Laki-lakinya Iya Iya Sholatnya Iya Iya Dan ini untuk laki-laki Dan saya mau sholat Mau ngambil uduk dulu Dan sekaligus nanti sholat ya Ayo Ayo naiknya disini Nanti setelah sholat Turun kembali lagi Kesini ya Kumpul Panasan Langsung naik ya Nanti setelah sholat Turun lagi Nah sahabat Kita Baru saja selesai Melaksanakan Sholat sunat di Masjid Quba Masya Allah Inilah Suasana terbaru Di Masjid Quba Saat ini Masya Allah Rame ya Lumayan Karena Sekarang Sudah masuk Hari normal ya Tidak seperti halnya Di Bulan-bulan puasa Bulan puasa kemarin Untuk penuh Dan sekarang Tidak begitu Rame ya Apalagi Sekarang sudah agak siang Biasanya para jemaah ketika datang ke Masjid Quba ini Di pagi hari Karena Setelah dari Masjid Quba Destinasi selanjutnya Ke Tempat-tempat bersejarah Yang ada di sekitaran kota Suci Madinah Dan kita mau keluar Bil Sandal Oke Nah kita Turun Itu perempuannya Sudah turun Cukup lumayan panas Sahabat Insya Allah Hardang Ini para jemaah Yang mau foto-foto Tuh Ini rombongannya Orang tua saya Yang pakai baju ungu Kita nunggu Ibu saya Kayaknya belum sampai ke sana Soalnya perempuannya beda ya Tidak Kayak di Kota Mekah ya Kalau di kota Mekah Biasanya digabungkan Laki-laki dan perempuan Ketika ada di Masjid Masjid del Haram Tapi kalau di Masjid Nabawi Beda Dan termasuk di Masjid Quba ini Beda-beda Jalurnya Jadi bagian perempuan-perempuan Bagian laki-laki Nah sahabat Kita sekarang Sudah sampai di Kebun Kurma Masya Allah Masya Allah Kita bisa lihat Begitu padatnya Kebun Kurma Apa ya Toko Kurma ya Ini padatnya luar biasa nih Ada vektur juga nih Yang berbelanja disini Kita bisa lihat Pastinya sahabat sudah sangat merindukan Tempat-tempat seperti ini Dan ini petugas-petugasnya Yang merti juga bahasa Indonesia Masya Allah Masya Allah Rami banget itu Sahabat Kita bisa lihat Bagaimana antusiasnya Para jamaah yang berbelanja Di tempat ini Subhanallah Luar biasa Jadi bagi kalian nih sangat Kalau apa Mau lagi Nih Udah Jadi bagi kalian yang Pernah berbelanja disini Tentunya sudah Sangat rindu Dengan suasana keramaian Di toko Kurma Masya Allah Assalamualaikum 50 Ria Lagi 50 Ria 50 Ria 50 Ria 2.100 1.100 200 200 ribu Ngerti mas Indonesia Dari mana Indonesia Oh Indonesia Ya mama Indonesia Baba Hindi Oh Masya Allah Paham Indonesia Paham Indonesia Ya Itu rame loh sahabat Jalan-jalan Makan gratis Makan gratis Gimana makan gratis Bayang Bayang Oke Rame sekali lah sahabat Jadi bagi kalian yang pernah berbelanja disini Yang pernah Berbelanja disini nih Jadi barusan sahabat Jadi barusan sahabat Kita barusan dari Kuba Sekaligus Lanjut ke Buku Kurma Dari Buku Kurma Sahabat kita Agak umur Tentunya Sampai Sampai mengobat Terasa Rame Buku Sahabat Dan sahabati Yang Terdapat Kedatang Ketokok Ini Ke Ketemunan Kurma Dan sekat Bus Toko Kedua Yang sangat fenomenar Dan sangat Kami Sekali Orang Tentunya Orang Tua Sembilan Sekali Yang melihat Pasarnya Katanya Kayak orang Pasar Indonesia Karena Selain Selain Dari Selain Dari Pengunjung Hampir Rata-rata Indonesia Bahasa Indonesia Jadi Jadi bagi kalian Semua Sekali Lagi Bagi Kalian Semua Jangan Khawatir Yang Tidak Paham Tidak Mengerti Bahasa Arak Ataupun Bahasa Indonesia Kalian Datang Disini Cukup Mengenangkan Bahasa Indonesia Dan Mengerti Semua Semuanya Dia itu Menggunakan Bahasa Indonesia Karena Kenapa Dia menggunakan Bahasa Indonesia Karena Bahasa Baga Ataupun Jangan Mungkin Yang Bantu Dari Kesini Itu Karena Dia Mengedari Indonesia Ini Dicoba Gratis Kita Datang Mencicipi Mungkin Banyak Pemunggung Rome Rome Banget Ini Sahabat Jangan Masjol Terima Berapa Alam Alam Dari Dari Sampai Bagi Bagi Melihat Selasalah Kembali Normal Dari Tentu Luasa Kesehatan Dari Bukan Kejahatan Oleh Kalah Jama Dari Seluruh Indonesia ibu-ibunya suruh berbelanjaan nomor satu nih sahabat Masya Allah rame sekali nih keren 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 rame rame pokoknya jadi barusan setelah saya ibadah bersama sholat 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 di pasir kubak kita lanjutkan langsung membelanja kumpul rumah kita makan ini lagi makan lagi gratis pokoknya makan gratis kuasnya disini oh iya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya selamat menikmati 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 selamat menikmati